. Warga di desa Cikangkung, kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai merasakan dampak kekeringan, mereka kini kesulitan air bersih untuk kebutuhan mencuci, mandi, hingga untuk memasak. Warga dari sejumlah kampung kini memanfaatkan sumber mata air yang ada di pinggir sungai Cadas Mahpar. Sekitar warga di tujuh kampung memanfaatkan sumber mata air tersebut, selain mengambil air menggunakan jerigen, warga juga berdatangan untuk mencuci pakaian. Warga kampung Citamiang, desa Cikangkung, Cacu, usia 63 tahun, mengaku setiap hari pergi ke sumber mata air itu untuk mengambil air memakai jerigen. Ia pulang pergi sejauh 2 km dari rumahnya ke sumber mata air. Bukan hal mudah untuk sampai ke lokasi sumber mata air. Warga harus melewati jalan terjal untuk sampai ke sana. Terlebih kebanyakan warga menggunakan sepeda motor karena jarak dari rumah ke sumber mata air cukup jauh. Ia berharap pemerintah bisa membantu suplai air bersih untuk kebutuhan ratusan warga yang memanfaatkan sumber mata air saat musim kemarau. Warga lain, Anang Sadeli, usia 50 tahun, juga berharap ada bantuan air berdi dari pemerintah. Menurutnya, warga sudah sekitar satu bulan memanfaatkan air bersih dari sumber mata air tersebut. Jadi setiap saat, kalau musim setahunan, musim kering di sini, setiap musim kering warga kampung kami mungkin dikira 4 atau sampai 6 kampung memerlukan airnya ke sini. Ngambil airnya? Ngambil airnya ke sini. Itu emang jaraknya berapa jauh Pak dari pemukiman warga ke tempat ini? Ya, jaraknya yang paling dekat 1 kilo. Kadang-kadang yang memerlukan sampai 2 kilo di antara perjalanan dari kali ini sampai ke kampung. Emang posisi mata air di sini sungai atau pantai air? Ya, mungkin di pinggir-pinggir sungai ini ada mata air yang kuat. Itu yang kuat biasanya kalau musim kemarau seperti ini, semua warga di daerah ini teh mungkin ke sini gitu. Jadi memerlukan airnya. Apalagi ibu-ibu mencuci dan mengambil air untuk kebutuhan di rumah atau kebutuhan rumah tanggal gitu. Emang selama ini belum ada bantuan dari pemerintah atau air bersih Pak? Oh ya, di kampung kami belum ada. Belum ada, cuman udah beberapa kali mengajukan setiap musim kemarau. Tapi saat ini belum ada reaksi atau belum ada tanggapan dari pemerintah ataupun bagaimana. Sekarang ini Pak, dengan kondisi ini, ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak proses untuk mengambil air ke sini? Sangat-sangat sulit sih, sangat-sangat sulit. Karena perjalanan begitu terjal dan jauh. Mengambil kali, parit, dan lain papai-papai sawah juga. Jadi sangat-sangat sulit, apalagi seperti kami ini, kekuatannya udah umur lah, udah lanjut. Udah tua gitu? Udah tua, jadi sangat-sangat sulit lah. Sangat-sangat sulit. Sekarang ini Pak, harapan masyarakat di desa Cikanggung ini, harapannya seperti apa ini? Ya, harapan ya dimohon kepada pemerintah ada bantuan untuk bantuan air bersih. Ya dimohon, tapi kalau seperti ini selamanya, ya mungkin masyarakat semakin lama gitu. Semakin airnya juga sulit, kemarau semakin panjang. Mungkin lah itu banyak-banyak kendala lah. Emang kesulitan air bersih di sini, di desa Cikanggung Pak, itu selagi kemarau berapa lama? Ya, kadang-kadang tiga bulan lah. Tiga bulan? Rata-rata tiga bulan. Udah susah? Yang susah, yang sangat-sangat susah itu rata-rata tiga bulan. Tiga bulan, nyampe empat bulan lah gitu. Bagaimana situasi kemarau-nya gitu. Itu Pak, yang ngambil air ke tempat ini, berapa puluh atau ratusan warga atau gimana? Ya, bisa mencapai seratus lebih. Bisa mencapai seratus lebih setiap harinya. Udah rutin tiap hari? Udah rutin setiap hari, cuma nggak berbarengan gitu. Karena di sini lokasinya juga sulit, jadi sempit gitu. Ini semenjak kapan, Pak, warga masyarakat sini mengambil air ke tempat ini? Kalau tahun ini, ya kurang lebih sekitar bulan, satu bulan lah. Sebulan yang lalu? Sampai sekarang lah, udah ada satu bulan. Sampai Agustus sekarang, udah satu bulan. Jadi harapannya ingin air bersih atau ingin minta sumur bawah ke pemerintah? Ya, harapannya yang lebih enak kayaknya harus mengajukan sumur bor. Karena mengajukan air bersih, ya sangat jangkauannya mungkin jauh. Kalau sumur bor bisa di tempat cukup. Di mana saja bisa? Di mana saja bisa. Ya penting kejangkau, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu rumit perjalannya. Oke, siap-siap. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Cacu. Usia? Usia 63 tahun. Alamat? Alamat Cita Miang. Kampung Cita Miang. Desa Cikangku, Kecemasi, Tacap, Kabupaten Sukabumi. Ini mengambil air udah satu bulan lebih. Karena kebanyakan warga masyarakat di sini, walaupun jalannya jauh, terjal gitu. Tapi namanya kebutuhan rumah tangga, itu sebetulnya tidak bisa dihindari. Saya mohon kepada pemerintah wilayah untuk bisa memberikan bantuan sumur bor, apa sih buat masyarakat di sini. Emang ada berapa kampung, Pak, untuk mengambil air ke sini? Di sini yang kekurangan air, salah satunya ada lima kampung. Udah kekeringan gitu? Udah, udah kekeringan. Udah kesulitan air bersih? Udah kesulitan air bersih. Setiap hari, setiap pekerjaan, begini. Ini, Pak, rute ataupun jaraknya itu berapa kilo dari rumah? Jarak dari rumah itu bervariasi ada yang satu kilo, ada yang satu kilo lebih, gitu. Itu, biasanya, itu dalam kekeringan berapa bulan hingga membuat masyarakat mengambil air ke tempat ini? Kali diperkirakan empat bulan, lima bulan lah, gitu. Ya, nggak ada hujan. Nggak ada hujan, dikarenakan di sini sumur cuma bisa menampung air salah satunya dari musim hujan sampai musim karom paling dua, tiga bulan. Kalau di sini, Pak, mengambil di sungai ini, sungai apa namanya ini? Ini sungai Citangulun. Citangulun. Itu di mata air atau air gimana ini? Di mata air. Di mata air langsung? Di mata air langsung. Kira-kira itu, Pak, per hari rutin warga di sini ngambil air berapa puluh orang? Bukan berpuluh-puluh, cuma bisa mencapai ratusan. Oh, tiap hari? Udah rutin tiap hari? Udah rutin. Tiap hari, tiap bulan juga, kalau musim korom di sini begitu. Udah jadi kebiasaan warga di sini lah. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Andang Sedli. Andang Sedli, usia? Usia 50 tahun. Alamat? Alamat Kampung Citamiang, RT01-R10. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!